Bersama dengan Mas Ivan Seventeen kita langsung tanya saja sekarang seperti apa Mas perkembangan mungkin dari pencarian personel yang masih hilang Mas? Ya, kan dari tadi malam sebenarnya kita udah cek apa kita udah kasih ciri-ciri fisik gitu dari istri sama Mas Andri Drum gitu jadi kita udah cek sebar info ke beberapa rumah sakit tapi memang pasien yang masih hidup gitu ya maupun yang udah gak ada maksudnya mayat-mayat yang udah teridentifikasi memang belum ada yang sesuai sama istri maupun drummer gitu Mas, boleh diceritakan lagi pada saat kejadian itu seperti apa Mas? Oke apa ya, cepet banget sih cepet gitu lagi di atas panggung gitu kayak udah kegulung-gulung di bawah gitu kepala di bawah, kaki di atas gitu kayak kegulung-gulung gitu, lumpur gitu ini kabel dimana-mana, besi dimana-mana, kayu dimana-mana gitu kepala kaki orang gitu kaki, tangan, jambak, nyakar besi gitu semua, kebadan semua gitu ada doa apa Mas buat teman-teman yang menjadi korban dari perisewa ini? ya kebetulan basisku hari ini jam 1 dimakamin di daerah Gamping terus gitarisku dimakamkan di Ternate hari ini juga, terus road manager jam 4 di Jogja terus yang kru itu di Celeduk ya maksudnya buat teman-teman di luar sana gitu ya yang kenal Mas Bani, Mas Herman, Mas Oki, Mas Ujang gitu minta tolong diikhlaskan aja kalau ada salah minta tolong dimaafkan aja gitu itu aja sih ada harapan apa Mas? mungkin kita masih berharap mujizat datang Mas? ya, ya mudah-mudahan istri masih ketemu dalam keadaan selamat Insya Allah mudah-mudahan sama drummer juga mudah-mudahan masih dalam keadaan selamat ya musik ini jadi doaku dan doa keluarga dan doa teman-teman semua gitu mudah-mudahan minta doanya juga gitu mudah-mudahan Allah kasih mujizat gitu terima kasih banyak Mas Ifan kita sama-sama berdoa semoga cepat diketemukan ya Mas terima kasih